Intro Secara overall kita masih ahead schedule Walaupun cuma sedikit ya Akan tetapi apabila kita zoom in di masing-masing scope Itu untuk drilling, untuk penyiapan lahan, untuk early civil work itu sudah ahead schedule Kita melakukan massive construction Di mana saat ini sudah mencapai lebih dari 5.800 pekerja di site Untuk mempercepat konstruksi Selain itu kita juga melakukan beberapa perubahan delivery Yaitu yang awalnya kita delivery peralatan itu adalah dalam satu unit full Satu skit fabrikasi itu dikirim ke site Kita modifikasi, kita ubah pengirimannya secara parsial Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses konstruksi Selain itu ada beberapa peralatan yang ukurannya kecil Yang sebelumnya planningnya ada dilakukan pengiriman melalui laut Yaitu shift ride Kita ubah menjadi air freight Kita juga karena ada COVID-19 ini Karena ada social distancing protokol Kita sudah membuat sequence dari pengerjaan lapangan ini menjadi dua shift Yang tadinya hanya satu shift Pepsi juga memonitor, membantu AP-AP yang lain yang sedang melakukan project development Di antaranya adalah yang sedang dilakukan di lapangan alas darah kemuning Jadi kita mensupport secara virtual operasional pengembangan lapangan alas darah kemuning Selain itu kita juga melakukan komunikasi, monitor dengan AP-AP lain Yang nantinya akan menjadi bagian dari Pepsi sebagai region 4 wilayah Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur Apabila dibandingkan dengan RKAP revisi tahun 2020 Alhamdulillah dari segi finance Kita sudah melebihi dari target Di mana kalau kita lihat dari data yang ada Untuk EBITDA kita bisa mencapai 118% Sedangkan net profitnya kita bisa mencapai 116% Sudah barang tentu ini cukup patut kita syukuri Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Kita bisa mencapai, bisa membukukan keuntungan yang bisa melebihi dari target RKAP revisi Hanya saja memang kalau ada satu item yang kurang tercapai Yaitu adalah pencapaian progres proyek seperti yang saya sampaikan tadi Yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Mudah-mudahan Pepsi bisa menyelesaikan amanah Untuk menyelesaikan proyek strategis nasional JTB Yang sudah barang tentu ditunggu-tunggu oleh para stakeholders kami Sehingga kita bisa memprovide energi atau gas Untuk suplai kebutuhan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Kami mengharapkan bahwa Pepsi mampu Sebagai koordinator mampu mengelola operasional di lapangan-lapangan tersebut Secara efisien dan efektif Dan juga sudah barang tentu bisa menemukan cadangan-cadangan baru Di wilayah operasional kerja kami Sehingga bisa menambah cadangan Untuk memastikan sustainable dari bisnis oil and gas Di Pepsi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax